Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Sarpa Kencana dan Banas Pati, karya Harjanto. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-66. Selamat mendengarkan. Ketika Raden Mas Kusnendar melirik ke arah orang berjubah putih yang berdiri di tengah ambang pintu, terlihat bahwa orang itu masih tetap berdiri dengan sikapnya sedia kalah, tegak terpaku dan menatap dengan tenang. Walau begitu Raden Mas Kusnendar yakin bahwa apa yang baru saja terjadi itu perbuatan orang berjubah putih itu. Sinar mata Raden Mas Kusnendar semakin berapi-api, bila ia sanggup seakan-akan ingin ia menelan orang berjubah putih itu hidup-hidup. Mendadak ia tertawa, suara tawanya semula perlahan, tetapi semakin lama semakin meninggi, dan akhirnya mengemuruh bagaikan mengguncang seluruh ruangan itu. Bersamaan dengan itu Raden Mas Kusnendar menepuk-nepukkan kedua belah tangannya. Chandra resmi heran, ia mengira kalau pemuda itu telah berubah akal, tetapi rasa herannya itu lantas berubah menjadi rasa terkejut ketika mendadak dari telapak tangan Raden Mas Kusnendar yang ditepukkan itu mengepul asap yang memancarkan sinar kemerah-merahan. Asap itu semakin lama semakin tebal sedang sinarnya semakin lama semakin menyilaukan dan di samping itu hawa panas menyengat menguasai seluruh ruangan itu. Chandra resmi yang mengikuti perkembangan gerak-gerik pemuda itu, seperti tidak mempercayai apa yang tengah dilihatnya, sungguh tak ia sangka bahwa pemuda itu memiliki ilmu yang sedemikian ganas, dari mana ia telah mempelajari ilmu itu? Tentu saja Chandra resmi tidak habis mengerti, jika hal itu suatu kejadian yang mengejutkan bagi Chandra resmi, sebetulnya tidak demikian halnya bagi orang yang terus meneropong kehidupan sehari-hari Raden Mas Kusnendar. Kehidupan sehari-hari pemuda putra pangeran kusuma negara itu dilingkungi oleh tokoh-tokoh dari golongan hitam, maka tidaklah mengherankan kalau ilmu semacam itu dipelajari oleh Raden Mas Kusnendar. Begitulah, asap merah yang menimbulkan sinar menyilaukan dan panas menyengat itu semakin membesar, sedang suara tawa Raden Mas Kusnendar semakin mengemuruh. Mendadak Raden Mas Kusnendar membentak keras dan bersamaan dengan itu, ia meloncat sambil menghantamkan telapak tangannya yang mengeluarkan asap merah itu. Gumpalan asap merah yang bersinar menyilaukan itu meluncur ke arah orang berjubah putih itu, seakan-akan gumpalan asap itu akan menelannya. Chandra resmi hanya ternganga menyaksikan kejadian mencekam yang terjadi di hadapannya itu, ia sangat mengkhawatirkan keselamatan orang berjubah putih itu. Mendadak orang berjubah putih yang sedari tadi tegak bagaikan patung melangkah ke depan. Sejenak pipinya nampak menggembung dan kemudian mulutnya meniup, dan terjadilah suatu peristiwa yang tidak terduga. Gumpalan asap yang tadi bergerak dengan cepatnya ke arahnya mendadak membalik dan dengan cepat pula bergerak ke arah Raden Mas Kusnendar. Raden Mas Kusnendar mencoba menghindar, tetapi terlambat, mukanya sempat diserempet oleh gumpalan asap merah itu. Seketika suara tertawa yang mengemuruh itu berubah menjadi jerit yang mengerikan. Chandra resmi hanya ternganga kebingungan menyaksikan peristiwa itu, ia tegak terpaku menyaksikan keadaan Raden Mas Kusnendar yang saat itu nampak terhuyung-huyung menahan sakit dan kemudian lantas jatuh terjerembap, pada saat itulah timbul rasa kasihan pada diri gadis itu, ia, betapapun pemuda itu masih dekat hubungannya dengan dirinya, pemuda itu dulu teman bermainnya semasa kecil. Pada saat itulah Chandra resmi merasakan tubuhnya lemah dan dalam keadaan tidak berdaya ia merasa tubuhnya seperti terangkat. Ia ingin menjerit, tetapi tidak kuasa, mulutnya seperti terkunci rapat-rapat, dan kemudian ia merasakan tubuhnya terayun-ayun. Setelah itu ia tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya. Ketika panembahan karang maja bersama dengan gajah kuning dan gajah cemani yang saat itu tengah mendukung gajah seta sampai di dalam kamar Chandra resmi, mereka hanya menjumpai kamar kosong yang sunyi hening. Mereka hanya menjumpai dua sosok tubuh yang roboh tak berkutik, yang satu tubuh wanita tua inang pengasuh Chandra resmi kedapatan telentang dekat dinding, yang lainnya tubuh seorang laki-laki yang berpakaian kepangeranan, mukanya tampak hangus, mereka berdua dalam keadaan tidak berkutik. Resmi, Chandra resmi, panggil panembahan karang maja. Tetapi tak terdengar suara jawaban, hanya suara panggilan itu yang kedengaran menggema. Chandra resmi, di mana kau? Ulang panembahan karang maja sekali lagi sambil berjalan menjelajahi kamar itu. Namun kamar itu tetap hening, tak terdengar suara jawaban dan tak suatu pun yang dijumpai di dalam ruangan itu selain dua tubuh yang terbaring tadi. Chandra resmi, sekali ini panembahan karang maja berteriak sayu. Suatu teriakan yang bernadakan keputus asaan. Tidak aneh, baru beberapa saat ia menyaksikan tubuh puteranya terkapar tidak terurus dan kini satu-satunya cucu kesayangan tidak ia jumpai dalam kamar itu. Aneka macam dugaan yang buruk-buruk timbul dalam benak orang tua itu. Gajah kuning dengan gajah cemani yang mendengar suara teriakan panembahan karang maja ikut merasakan kepedihan yang saat itu merangsang lubuk hati orang tua itu. Kepedihan yang secara bertubi-tubi menimpa diri orang yang seharusnya sudah menikmati hari-hari bahagia bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Mendadak gajah kuning melihat panembahan karang maja berjalan mendekat ke arah tiang kamar dengan pandang mata serius, gajah kuning dan gajah cemani merasa heran, lebih-lebih ketika melihat bahwa kesedihan yang tadi membayang di wajah panembahan karang maja lenyap dengan mendadak. Gajah kuning, gajah cemani, kemarilah, lihat ini. Gajah kuning dan gajah cemani lantas berjalan mendekati ke arah tiang kamar yang ditunjuk oleh panembahan karang maja itu. Seketika terbelalaklah mata kedua orang itu, mengapa pada bagian tiang kayu itu tertatah huruf jawa yang rapi dan halus, bunyinya sebagai berikut. Maafkan, aku tidak sempat menjumpai kalian. Mengenai Chandra resmi, jangan khawatir, aku meminjamnya untuk beberapa bulan. Busana seta, busana seta, teriak kedua orang murid ki ageng gajah biru itu tertahan. Ya, gajah kuning, dialah yang telah menyelamatkan kita. Dialah yang telah menyelamatkan Chandra resmi cucuku dari gangguan kusnendar, aku tidak sangsi lagi, berkata panembahan karang maja dengan suara perlahan. Dan kukira mengenai nasib Chandra resmi tak perlu kuhawatirkan, ia berada di tangan seorang tokoh yang berjiwa besar, demikian panembahan karang maja melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu gajah kuning dan gajah cemani seperti tidak percaya pada apa yang baru saja disaksikannya. Tentang tokoh busana seta, gurunya juga sudah pernah menceritakan, busana seta dikenal orang sebagai seorang penegak kebenaran dan keadilan. Karena ia selalu mengenakan jubah putih, maka ia diberi julukan busana seta, tetapi sudah puluhan tahun tokoh itu tidak muncul di tengah-tengah masyarakat ramai, sehingga orang mengira kalau tokoh yang sakti mandraguna dan berjiwa besar itu telah meninggal, karenanya sudah lama orang-orang tidak membicarakan lagi tentang tokoh itu. Tetapi sungguh diluar dugaan bahwa tokoh itu mendadak muncul di dalam pangeran Tirtayasa ini, muncul dan telah menolong mereka dari geng gaman orang-orang golongan hitam. Melihat cara-caranya memberi pertolongan yang sedemikian luar biasa itu, sukarlah untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kesaktian tokoh itu. Lantas apa maksud busana seta memunculkan diri kembali, kekuatan apakah yang telah memaksanya untuk keluar dari persembunyiannya? Gajah kuning, gajah cemani, sudahlah tak perlu kalian herankan peristiwa ini, terdengar panembahan karang maja berkata memecah kesunyian. Gajah kuning dan gajah cemani tersentak, yang penting marilah kita segera meninggalkan tempat ini, berkata panembahan karang maja lebih lanjut. Oh ya, adikmu ini perlu disadarkan lebih dahulu, agar tidak menjadi bebanmu. Gajah cemani yang sampai saat itu masih mendukung tubuh gajah seta lantas meletakkan tubuh adik seperguruannya itu, dan dengan cekatan panembahan karang maja lantas mengurut-urut tubuh murid ketiga kiageng gajah biru, dalam waktu singkat segeralah si berangasan itu sadarkan diri. Begitu sadar ia lantas bangkit berdiri, mulutnya sudah membuka siap untuk berteriak, untung gajah kuning segera membungkamnya. Seta, untuk sementara kita telah diselamatkan orang. Tetapi tempat ini sudah tidak aman lagi bagi kita, marilah kita cepat-cepat meninggalkannya, berkata gajah cemani, gajah seta masih nampak keheranan. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, ia sudah melihat kedua orang kakaknya berlari keluar kamar mengikuti panembahan karang maja yang telah berlari mendahului. Maka walaupun ia masih terheran-heran, mau tidak mau ia harus mengikuti ketiga orang itu berlari meninggalkan dalam pangeran Tirtayasa, tempat yang hampir saja merenggut nyawa mereka. Keempat orang itu terus berlari ke arah luar kota. Ketika sampai di luar kota pleret, mendadak berhentilah panembahan karang maja. Dan pada saat itulah mereka mendengar suatu derap kuda. Semula mereka terkejut, tetapi setelah memperhatikan dengan seksama bunyi derap langkah kuda itu, rasa terkejut itu lantas berubah menjadi rasa gembira. Inilah cunderasa dan si putih, berkata gajah seta. Memang, ketika suara derap langkah kuda itu semakin nyata terdengar, tampaklah kedua ekor kuda yang setia itu, tetapi mereka agak terkejut ketika melihat di punggung salah seekor kuda itu terlihat seorang bertubuh tinggi besar. Bejo, kenapa kau menyusul kami? Memang orang yang berada di punggung si cunderasa adalah Bejo yang beberapa hari yang lalu daun telinganya dipotong oleh orang-orang dari berang wetan. Bukan maksud kami menyusul kalian, Raden, tetapi kuda-kuda ini meringkik tidak keruan di pelataran rumah saya. Saya heran melihat tingkah laku aneh dari kedua ekor kuda itu, karena itulah walaupun luka telinga saya ini belum sembuh, saya lantas mengikuti mereka. Begitulah cerita Bejo setelah meloncat dari punggung si cunderasa. Sekalian orang yang mendengarkan cerita Bejo itu merasa kagum terhadap kesetiaan si cunderasa. Nah, adi gajah seta, bukankah kita kalah dengan kuda ini? Ia seperti sudah mengetahui bahwa pleret sudah merupakan tempat yang tidak aman lagi bagi kita. Karena itu, ia tidak lupa untuk mengajak majikannya menyertainya, berkata gajah kuning dengan gembira, untuk sesaat lupalah mereka akan kesedihan mereka ketika melihat tingkah si cunderasa yang luar biasa itu. Begitulah, kelima orang itu lantas melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan kota pleret, yang dituju adalah desa Karangmaja. Seharian itu mereka beristirahat di rumah Panembahan Karangmaja, tetapi sore harinya berkatalah orang tua itu, tempat ini pun kukira sudah tidak aman lagi bagi kita, gajah kuning, dan baru saja Panembahan Karangmaja akan melanjutkan perkataannya datanglah seorang pemuda desa berlari-lari mendatangi rumah itu. Panembahan, sesepasukan berkukuda, tentara mamataram, sehabis berkata begitu robohlah pemuda tadi, di punggung pemuda itu menatjap sebatang anak panah, dan ketika Panembahan Karangmaja memeriksa keadaan pemuda itu, ternyata si pemuda telah putus nafas. Nah, lihatlah, gajah kuning, betul tidak kataku, tempat ini sudah tidak aman lagi bagi kita. Sehabis berkata begitu, Panembahan Karangmaja lantas menyambar tombak pendek pusakanya. Kemudian, gajah kuning, apalagi yang kau tunggu, ayo, kita tinggalkan rumah ini, berkata begitu Panembahan Karangmaja lantas berlari lewat pekarangan belakang meninggalkan rumah itu, gajah kuning bertiga bersama Bejo mengikuti. Gajah Seta, kau kendarai si putih Bejo, kau kendarai si cundrasa. Begitu Panembahan Karangmaja memberikan aba-aba, gajah Seta dan Bejo tidak membantah, begitulah mereka berlima cepat meninggalkan desa Karangmaja. Ketika mereka agak jauh dari desa, suasana sudah mulai gelap, sejenak Panembahan Karangmaja menoleh ke belakang, dan terlihatlah pemandangan yang menyakitkan hati. Saat itu mereka berada di tempat ketinggian, sehingga keadaan desa yang mereka tinggalkan nampak jelas, desa itu kini tenggelam dalam lautan api, dan sayup-sayup terdengar jerit-jerit yang menyayat hati, kita harus kembali ke desa itu, Kakang teriak, gajah Seta mendadak. Sehabis berkata begitu gajah Seta lantas meloncat dari punggung si cundrasa, tetapi ketika ia akan melangkah terlebih lanjut, sebuah tangan kuat memegang bahunya. Gajah Seta, tak perlu kau kembali ke sana, mereka sudah tidak mungkin tertolong lagi, terdengar kata-kata yang bernada dalam. Gajah Seta tahu bahwa orang yang memegang bahunya itu tidak lain daripada panembahan karang maja. Kalau kakak-kakaknya yang mencegahnya, tentu ia akan meronta membebaskan diri, tetapi terhadap panembahan karang maja, ia tidak berani berbuat begitu. Walaupun demikian pandang mata gajah Seta tak dapat lepas dari kobaran api yang semakin lama semakin membesar itu, sementara jeritan-jeritan ngeri semakin terdengar menyayat hati. Gajah kuning dan gajah cemani pun merasa sakit hatinya melihat perlakuan prajurit mataram yang telah membakar desa karang maja. Ya Allah, apakah yang sebetulnya tengah terjadi di bumi mataram ini, tercetus kata gajah kuning sambil menghela nafas panjang. Jangan berkeluh kesah, gajah kuning terdengar suara jawaban yang sayu, itulah suara panembahan karang maja. Lihatlah api itu, kali ini ia berkobar-kobar di desa karang maja, mendadak suara yang sayu itu menanjak menjadi suara mengemuruh. Ya, kali ini ia berkobar di desa karang maja, tetapi lain kali ia akan berkobar di seluruh bumi mataram, di pleret, di kota gede, di jepara, di... panembahan gajah kuning mencoba mencegah panembahan karang maja meneruskan kata-katanya. Aha, kau takut kata-kataku ini akan menjadi kenyataan, gajah kuning, berkata panembahan karang maja sambil menatap gajah kuning dengan pandang mata tajam. Sejenak gajah kuning tunduk, ia tidak berani beradu pandang dengan sesepuh desa karang maja itu, sinar mata orang tua itu seakan-akan menyala di kegelapan malam. Katakan bahwa kau takut, gajah kuning, kata panembahan karang maja dengan nada dalam. Gajah kuning tidak segera menjawab, katakan, gajah kuning. Ya, panembahan, betapapun mataram adalah tanah pepunden kita, kalau mataram hancur, siapa yang rugi kalau bukan kita, begitu jawab yang diberikan gajah kuning. Huh, gajah kuning, kata-katamu itu tidak ada salah kalau kau ucapkan beberapa puluh tahun yang lalu, berkata panembahan karang maja sambil mendengus, tetapi untuk sekarang, sesaat panembahan karang maja berhenti bicara, ia memandang ke arah desa karang maja yang tenggelam dalam lautan api, suara jeritan yang tadi terdengar bersahutan, kini sudah jarang terdengar. Mulai malam ini, mataram sudah lah lain dengan mataram beberapa puluh tahun berselang, mataram sekarang lain dengan mataram di zaman panembahan senapati, mataram sekarang berlainan dengan mataram di zaman pangeran jolang, mataram sekarang terlebih-lebih berlainan dengan mataram di zaman Sri Sultan Agung, mataram sekarang adalah mataram yang dikutuk Tuhan seru sekalian alam. Panembahan, selagajah kuning memutus kata-kata panembahan karang maja yang menggelora. Panembahan karang maja tidak menghiraukan perkataan gajah kuning, ia tetap meneruskan kata-katanya. Ya, kata-kata apa yang terlebih tepat daripada kata-kata itu, gajah kuning? Tetapi mendadak sinar mata sesepuh desa karang maja yang semula bersinar kemerahan itu mendadak berubah menjadi pudar dengan suara yang lesu, mendadak berkatalah ia, bumi mataram ini sudah terlalu panas bagi kita, kita harus segera pergi meninggalkannya, tetapi gajah kuning cukup memahami perasaan apa yang saat itu berkecamuk dalam diri orang tua itu, satu-satunya putera kesayangannya sudah binasa dalam keadaan yang menyedihkan, dan kemudian cucunya hilang tak tentu rimbanya, dan belum kesedihan ini lenyap, desa karang maja yang dibinanya dengan cucuran keringat dihancurkan orang dengan semena-mena, sesepuh desa karang maja itu mulai merasakan bahwa mataram sudah tidak aman lagi baginya, ia harus pergi meninggalkannya, tetapi kemana ia akan pergi? Karena itu, cepat-cepat gajah kuning berkata, Panembahan, bila panembahan berkenan di hati, marilah kami hantar menjumpai Bapak Guru di lereng muria. Kata-kata gajah kuning ternyata berakibat luar biasa, kesedihan yang membayang di wajah sesepuh desa karang maja itu seketika lenyap dan berubah menjadi cerah. Yah, gajah kuning, marilah kita pergi ke sana, aku memang sudah kangen sama Bapak Gurumu, begitulah kata panembahan karang maja, dan setelah memandang sekali lagi ke arah desa karang maja yang telah tenggelam dalam lautan api itu, maka panembahan karang maja lantas melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu dengan diikuti oleh gajah kuning, gajah cemani, gajah seta, dan bejo. Begitulah, kelima orang itu lantas berjalan menuju ke gunung muria, tempat kediaman kiageng gajah biru, tetapi apakah gunung yang mereka tuju itu merupakan tempat yang aman bagi mereka, baiklah kita lihat saja nanti. Tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi di dalam pangeran Tirtayasa, kebotinangkil terus berlari mengejar sosok tubuh yang bergerak dengan pesat tak lebih sepuluh langkah di mukanya. Sarpa Ludira, sosok tubuh yang dikejar oleh kebotinangkil itu, yang saat itu mendukung tubuh Jakasora, terlihat melangkah dengan enak, walau begitu kebotinangkil tak mampu untuk metjapainya, jangankan metjapai, memperpendek jarak saja sangatlah sulit dilaksanakan. Kebotinangkil lantas mengerahkan segala daya yang ada untuk mempercepat langkah, tetapi jarak antara dia dengan Sarpa Ludira bukannya semakin dekat, tetapi bahkan semakin jauh. Pada saat itulah mendadak kebotinangkil mendengar suara halus yang menelusup ke lobang telinganya. Kebotinangkil, maafkan aku tak sempat menjumpaimu, pemuda yang kudukung ini sedang keracunan hebat, ia membutuhkan pertolongan segera, jika kau ingin menjumpaiku, datanglah ke lereng selatan pegunungan Kidul. Kata-kata itu mengiang lama di daun telinga kebotinangkil, karenanya konsentrasi pikirannya menjadi terganggu, untuk sejenak gerak langkah kebotinangkil menjadi perlahan, dan ketika kata-kata itu berhenti berdengung di daun telinganya, sosok tubuh Sarpa Ludira yang mendukung jaka sora sudah tidak kelihatan lagi, sosok tubuh itu seperti lenyap di telan kepekatan malam. Perasaan kebotinangkil menjadi tidak menentu, apa yang akan ia perbuat kini? Sore tadi ia mengira bahwa malam ini, ia akan berkesempatan bertarung mati-matian dengan orang yang telah membunuh ayahnya, ternyata harapannya itu hanya tinggal angan-angan belaka. Kesempatan itu ternyata tidak ia peroleh. Namun begitu, kebotinangkil tidak berhenti berlari, ia terus mempercepat langkah yang timbul dalam pikirannya pada waktu itu hanyalah berlari. Berlari dan berlari. Tetapi tiba-tiba seperti ada suatu kekuatan aneh yang memaksa ia menghentikan langkah dari dalam hatinya seakan-akan terdengar suara. Kebotinangkil, tidak ada guna kau mengejar orang itu, kalau kau berhasil mengejarnya, kau toh tak dapat menandinginya. Nah, kata-kata itulah yang berhasil menahan kebotinangkil, dan sekaligus kata-kata itu seperti mengingatkan ia bahwa segala jerih payahnya selama berbulan-bulan menempa diri, tidak ada berarti sama sekali. Segala kemampuan yang ia miliki kini seakan-akan ibarat setetes air dari lautan luas dibanding dengan kesaktian yang dimiliki oleh Sarpa Ludira. Karena itulah, kebotinangkil lantas tegak terpaku di tempat ia menghentikan langkah. Suasana di sekelilingnya sunyi sepi, yang kedengaran hanya desir angin di sela-sela dedaunan. Di angkasa, sang putri malam bersinar dengan cemerlang menerangi permukaan bumi menimbulkan pemandangan indah, tetapi suasana yang seperti itu tidak menarik perhatian kebotinangkil. Di tengah-tengah keheningan malam itulah, secara tidak terduga ingatan kebotinangkil kembali melayang ke tempat yang baru saja ditinggalkan, dalam pangeran tulang punggung kerajaan Mataram itu, entah peristiwa apa lagi yang terjadi sepeninggalnya. Peristiwa apapun yang terjadi di tempat itu pasti bukan cerita gembira. Kepergian Sarpa Ludira dari ruangan dalam itu tentu setelah membinasakan pangeran Tirtayasa. Ya, seperti halnya ayahnya dulu, maka kini pangeran Tirtayasa tentu telah dibinasakan oleh si penegak keadilan itu. Dan gadis itu, yang kemarin malam baru saja berhasil ia selamatkan dari bencana. Malam ini tak dapat membebaskan diri dari bencana lain yang jauh lebih mengenaskan. Ia seorang pria sudah merasakan betapa pedih ketidakadaan orang tua, dan gadis itu, ia ingat tidak ada orang lain selain ayahnya tempat ia menggantungkan diri. Kini ayah itu sudah tidak ada lagi direnggut secara kejam oleh orang yang mengibar-ngibarkan panji-panji keadilan dengan membuta. Dan di luar dugaan, wajah gadis yang saat itu membayang di ruang matanya, tiba-tiba sukar sekali dilenyapkan, wajah yang hanya dikenalnya untuk beberapa saat itu membekas dalam di benaknya, hingga saat itu di ruang mata kebo tinangkil selalu membayang raut wajah gadis itu, chandra resmi ketika menderita sakit kemarin malam. Kebo tinangkil lantas termangu di tengah kesunyian malam yang merajai sekitar tempat itu. Kebo tinangkil, kenapa kau termenung, bukankah tugasmu sebagai seorang putra belum kau selesaikan, terdengar suara hatinya memperingatkan. Suara itu seperti menyadarkan kebo tinangkil, ia lantas berusaha menghilangkan wajah chandra resmi dari benaknya, tetapi sungguh gila, wajah itu ternyata tak mau pergi begitu saja, raut wajah gadis itu seperti tercetak di benaknya. Kebo tinangkil lantas mengalihkan pandang ke angkasa, ke arah sang putri malam yang sedang bersinar dengan cemerlang, dan raut wajah chandra resmi ketika sedang meronta membebaskan diri dari telapak tangan yang menekan dahinya seperti terlukis pada permukaan sang putri malam. Kebo tinangkil semakin termangu bagaikan orang gila, entah berapa lama ia termangu memandangi sang putri malam, suasana di sekitarnya yang sunyi sepi itu tak dihiraukan sama sekali. Tetapi secara tiba-tiba lukisan gadis di permukaan bulan itu lenyap dengan mendadak, dan kesunyian malam yang mencekam di sekitar tempat itu seperti dipecahkan oleh suara jeritan seorang gadis yang kemudian dengan nada sayu menangis terseduh-seduh di dekat tubuh ayahnya yang telah dingin, seketika wajah chandra resmi yang tadi bersemayam di benak kebo tinangkil lenyap dan diserobot oleh wajah hitam manis dari Wulanjari, adiknya, wajah yang bermuram durja. Ya, pada malam bulan Purnama seperti itulah, ia dan Wulanjari menghadapi suatu peristiwa yang dasyat, ayahnya, kebo pengalasan, telah direnggut dengan paksa oleh Sarpa Ludira tanpa belas kasihan. Darah mudanya lantas kembali menggelegak, serta merta ia berteriak, Sarpa Ludira, jangankan ke Gunung Kidul, ke ujung dunia sekalipun kau akan kucari, dalam penitisan ini kita tak dapat hidup bersama, kau atau aku yang terlebih dahulu menyingkir, suara teriakan kebo tinangkil itu merupakan suara tunggal di tengah kesunyian malam itu, hingga gemah suaranya seakan akan menggoncangkan tempat itu. Pada detik-detik selanjutnya kebo tinangkil sudah berlari, berlari dengan cepat seperti orang hilang ingatan, ia terus berlari ke arah selatan, ke arah menghilangnya bayangan tubuh Sarpa Ludira, angin malam yang dingin dan mendampar-dampar tubuhnya tak dihiraukan sama sekali, di seluruh malam itu kebo tinangkil terus berlari. Ketika matahari mulai memancarkan sinarnya, sampailah kebo tinangkil di kaki sebuah pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, ketika kebo tinangkil menanyakan pada penduduk yang kebetulan ia jumpai, segeralah ia mengetahui kalau kaki pegunungan itu adalah sebagian dari pegunungan Kidul. Sejenak kebo tinangkil memandangi pegunungan yang memanjang seakan-akan tanpa batas itu, di sanalah, di satu bagian dari pegunungan itulah ia akan menjumpai musuh besarnya, tetapi, di pegunungan yang demikian panjang, di mana ia akan menjumpai orang itu? Walau begitu, kebo tinangkil tidak putus asa, ia telah bertekad bulat untuk menjumpai sarpalu dira. Maka mulai pagi itu, kebo tinangkil menjelajah pegunungan Kidul yang panjang itu tanpa mengenal payah. Hari demi hari, malam demi malam ia lampaui lereng dan puncak gunung itu, aneka macam penderitaan ia rasakan, angin pegunungan yang dingin, hujan lebat yang membasah kuyupkan tubuhnya, sinar teriknya sang matahari, kelaparan, binatang-binatang buas dan berbisa, kesemuanya itu merupakan menu yang setiap hari terhidang di hadapan kebo tinangkil, namun kesemuanya itu tidak mematahkan semangat putera kebo pengalasan itu. Hanya saja, walaupun segala macam penderitaan itu telah ia jalani, tetapi orang yang dicarinya itu tidak berhasil dijumpai. Hari demi hari yang ia jalani itu segera menjadi satu bulan dan tanpa terasa tiga bulan telah berlalu. Selama itulah ia merasakan pahit dan getir menjelajahi pegunungan yang gersang itu. Suatu keuntungan bagi kebo tinangkil dari penjelajahan itu adalah bahwa kebo tinangkil berhasil mempelajari kehidupan binatang berbisa di pegunungan itu dan juga banyak jenis-jenis tanaman obat-obatan yang dulu belum berhasil ia jumpai, kini ia temui di lereng pegunungan itu. Hal-hal semacam itulah yang menyebabkan kebo tinangkil merasa betah menjelajahi pegunungan itu. Tetapi pada suatu hari di bulan keempat, ketika ternyata usahanya mencari sarpa ludira sia-sia, maka berkatalah kebo tinangkil dalam hati, Saat ini pasti wulan jari sedang menanti-nanti kedatanganku dengan penuh kecemasan. Baiklah aku pulang dulu ke kota lasem. Bukankah masih ada waktu yang banyak untuk menjumpai kembali sarpa ludira? Dengan keputusannya itu mulailah kebo tinangkil menuruni lereng pegunungan kidul di bagian utara untuk kembali ke kota lasem. Tetapi di luar dugaan terjadilah suatu peristiwa yang memaksa ia membatalkan rencananya untuk pulang ke kota lasem. Sore itu kebo tinangkil melewati sebuah desa yang terpencil di kaki pegunungan Ratu Baka. Pada waktu itu matahari belum terbenam tetapi ternyata desa itu telah tenggelam dalam kesunyian. Setiap rumah yang ia lewati, kedapatan menutup pintu rapat-rapat. Sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi. Cerita sarpa kencana dan banas pati karya Harjanto. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.